Ya baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi tema debat hari ini kami ikuti dengan penuh optimisme. Karena tema terkait dengan ekonomi, kerakyatan, kemudian digitalisasi, kebijakan PBN, ABB, semuanya sangat terkait dengan gajar makhluk. Jadi temanya gajar banget. Mengapa? Karena dari survei menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih dari 5-8 persen memerlukan bagaimana komitmen dari pasangan calon terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka kemiskinan, dan melalui KTP Sakti sebagai inovasi dengan satu data, dengan digitalisasi pengalaman dari Prof. Mahfud, di mana keberpihahan terhadap POMCW dengan menggunakan hukum sebagai pedang keadilan itu menyentuh seluruh aspek yang dibahas di dalam tema ini. Karena itulah kami sangat optimis bahwa Prof. Mahfud mampu menampilkan tidak hanya gagasan terbaik untuk wang cili, tetapi juga kontestasi ini diwarnai oleh karakter yang baik dari sosok Prof. Mahfud MD yang berbeda dengan lainnya karena pengalaman yang sangat lengkap. Jadi kita berbicara di dalam distribusi bansos, keadilan di dalam pemberian kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat untuk orang miskin, keadilan agar satu orang rumah tangga miskin dapat difasilitasi oleh negara menjadi satu sarjana. Itu semua terintegrasi dengan kebijakan KTP Sakti. Sehingga persoalan hukum ini menjadi akar dari persoalan mengapa terjadi ketidakadilan di dalam ranah ekonomi. Mengapa pengangguran menjadi begitu banyak? Mengapa kualitas pendidikan kita tidak begitu baik? Dan nantinya akan diikuti dengan politik realokasi dari APBN dan APBD yang betul-betul berpihak di dalam menciptakan lapangan kerja untuk rakyat. Maka komitmen Pak Ganjar untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja mampu diwujudkan.